Selamat siang semuanya Saya Nazofitri Setiawan akan menjelaskan materi tentang apa itu Perang Diponegoro Jadi Perang Diponegoro adalah perang besar yang terjadi selama 5 tahun Yaitu pada tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia, Belanda Perang Diponegoro juga dikenal dengan Perang Jawa Perang ini salah satu pertempuran terbesar yang terjadi di Indonesia Yaitu antara Belanda dan penduduk Nusantara Pada saat itu pasukan dari Belanda dipimpin oleh Hendrik Markus de Kok Dan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro Pada saat masa peperangan terjadi Banyak penduduk Jawa yang tewas yang mencapai 200 ribu jiwa Dan dari pihak Belanda 8 ribu dan serdadu pribumi sebanyak 7 ribu Nah untuk pembahasan yang selanjutnya Akan dijelaskan oleh rakan saya Yaitu Sabrina Dwi Puspa Latar belakang Diponegoro Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1822 Setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubwono IV Dikuasai oleh Residen Yogyakarta Hendrik Swisher Yang mencampuri urusan kekuasaan keraton Sementara itu Gubernur Jenderal Van der Kaplan Meminta seluruh tanah sewa Dikembalikan kepada pemilik dengan kompensasi tertentu Hal ini tidak disetujui Pangeran Diponegoro Karena akan membawa keraton kepada kebangkrutan Atau sebanyaknya tanah yang dikembalikan Namun Smithsort berhasil meyakinkan Ratu Ageng Dan Pati Danurejo Selaku wali raja untuk memuluskan kebijakan tersebut Keraton terpaksa meminjam uang dari Kapitan Tionghoa Untuk membayar kompensasi tersebut Penyebab terjadinya perang Diponegoro Penyebab terjadinya perang Diponegoro Dapat disimpulkan ada dua alasan Yaitu sebab umum dan juga sebab khusus Berikut ini Sebab-sebab umum yang membuat terjadinya perlawanan Diponegoro Antara lain adalah sebagai berikut 1. Timbulnya rasa kekecewaan di kalangan para ulama Karena masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam 2. Wilayah Kesultanan Mataram yang semakin sempit Dan para raja sebagai pengusaha pribumi Yang mulai kehilangan kedaulatan 3. Belanda ikut campur tangan dalam masalah kesultanan 4. Sebagian dari bangsawan merasa kecewa karena Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat dari Keraton 5. Para bangsawan juga merasa kecewa karena Belanda telah menghapus sistem penyewaan tanah Oleh para bangsawan kepada petani Yang mulai terjadi pada tahun 1824 6. Kehidupan rakyat yang semakin menderita dan juga disuruh kerja paksa Dan harus membayar berbagai macam pajak Seperti pajak tanah, pajak jumlah pintu, pajak ternak, pajak pindah rumah, pajak pindah nama, dan pajak menyewa tanah atau menerima jabatan Dan pemasangan patok oleh Belanda untuk pembangunan jalan yang melintasi tanah dan juga makam para lelugur Pangeran Diponegoro di Tegal Rejo Pemasangan ini terjadi tanpa izin dari kerajaan sehingga ditentang oleh Pangeran Diponegoro Sebab khusus ialah provokasi yang dilakukan oleh pihak Belanda Untuk merencanakan pembuatan jalan, merobos tanah Pangeran Diponegoro, dan juga membongkar makam keramat Diponegoro tersingkir dari kekuasaan karena telah menolak untuk berkompromi dengan Belanda Dan lebih memilih untuk ke Tegal Rejo dan memusatkan perhatian pada perkembangan keagamaan Hal ini membuat Pangeran marah dan membangun pertahanan di selarong dan dukungan kepada Diponegoro datang dari mana-mana Yang membuat pasukan Diponegoro menjadi lebih kuat Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kronologi Perang Diponegoro Pangeran Diponegoro memimpin atas pasukannya dengan Perang Gerilya Gubernur Jenderal van der Kaepelen menjalankan strategi yaitu mendirikan benteng di setiap tempat yang ia kuasai Dan juga untuk mempersempit gerakan dari pasukan Diponegoro Karena melemahnya kedudukan Diponegoro sehingga menyebabkan ia menerima tawaran untuk perundingan dengan Belanda di Magelang Perundingan ini pun gagal dalam mencapai kata sepakat Karena inilah Pangeran Diponegoro ditangkap dan dipindahkan ke Manado Kemudian dipindahkan lagi ke Makassar Perang ini berlangsung selama 5 tahun Dan membawa dampak yang membuat kekuasaan wilayah Yogyakarta dan Surakarta berkurang Dan banyak menguras khas Belanda Akhir Perang Diponegoro Untuk menghadapi Perang Diponegoro Belanda harus menarik pasukan Pangeran Diponegoro yang menyerah pada Maret 1830 Ditangkap dan kemudian diasingkan ke Manado Lalu dipindahkan ke Makassar Pasukan-pasukannya yang tidak lagi memiliki pemimpin kehilangan semangat untuk berjuang Berakhir perang Jawa ini membawa pemimpin-pemimpin di tanah Jawa kehilangan harapan untuk melawan Belanda Sejak tahun 1832 Seluruh Raja dan Bupati di Jawa menyatakan ketuntukannya kepada Belanda Kecuali Bupati Ponorogo Sehingga semakin kuku kedudukan Belanda di Jawa Meski begitu Perang ini mampu menewaskan 7.000 peserdadu Eropa Ia membuat Belanda semakin kesulitan untuk memenangkan Perang Padri II di Minangkabau Setelah perang berakhir Populasi Yogyakarta menyusut separuhnya Sementara keturunan Pangeran Diponegoro diusir dari keraton Tokoh-tokoh yang berpengaruh pada Perang Diponegoro Yang pertama ada Pangeran Diponegoro Wali Raja bagi hambang kubu Wono V yang masih berusia 2 tahun Pertama bernama Ratu Agang dan Patih Danwojo Kebijakan Belanda cukik para petani Serta membawa keraton dalam kebangkrutan Lebih dari mencampuri lulusan dalam keraton Membuat kemarahan Pangeran Diponegoro Memuncak terhadap Belanda Ataupun keraton Yogyakarta yang berdiam diri Sehingga Pangeran Diponegoro memilih memutus hubungan dengan kerajaan Dan mempersiapkan perang Suci melawan penindas Ia memobilisasi Pangeran Petani bandit dan penduduk biasa Untung bantunya Mengobarkan perang yang berlangsung selama 5 tahun Yang kedua ada Kiai Mojo Kiai Mojo adalah suku dari Pangeran Diponegoro Ia membantu perjuangan Pangeran Diponegoro Selaku pemimpin spiritual dan panglima perang Hubungannya sangat erat dengan Diponegoro Namun pada tahun 1828 Ketika Pangeran Diponegoro menggunakan sentimen Jawa Tentang Ratu Adil yang dianggap penyelamat masyarakat dari penindasan Hal ini dianggapnya sebagai penyempangan dari kebenaran Kiai Mojo berhasil diseregap oleh pasukan Belanda di Slemen dan dibawa ke salah tiga Yang ketiga ada Sentot Alibasa Sentot adalah keponakan dari Habang Kubuono 4 yang memiliki dendam terhadap Belanda Ayahnya Rongo Prawi Rodirio tewas ketika masa pemerintahan Dendel Sehingga ia mendukung ketika Diponegoro mengobarkan pemberontakan Sentot berhasil diakinkan untuk menyerah kepada Belanda pada tahun 1829 Yang kemudian dikirim untuk mengalahkan tuanku Imam Bonjil dalam Perang Padri Sentot berkhianat dan memasuk senjata bagi pemberontak Sehingga ia ditangkap kembali dan diasingkan ke Bengkulu Yang keempat ada General Rukok General Rukok adalah gubernur General Hindia Belandeng Berkuasa pada tahun 1825 sampai 1826 Bertugas untuk memadamkan pemberontakan Diponegoro di Jawa Ia menerapkan kebijakan benteng stelsel untuk mengepung pasukan Diponegoro Dan menangkap pemimpin perang masyarakat Jawa Ia berganti jabatan menjadi kemandan KNIL sampai dengan 1830 Dan berperan besar atas penumpasan pemberontakan Diponegoro Namanya digunakan atas salah satu benteng di Bukit Tinggi Yang menjadi titik penumpasan pemberontakan Imam Bonjol Dan yang terakhir Hendrik Smisart Hendrik Smisart ini adalah Presiden Joknyeng Ditunjuk oleh gubernur General untuk menangani milih tersebut Ia menjabat hampir bersama dengan wafatnya Haman Kubuwono IV Smisart menduduki ke tahta selama 31 bulan sebagai pemimpin keraton Hal ini dianggap sebagai penghinaan oleh masyarakat Jawa Pemasangan patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Diponegoro adalah kebijakannya Kedudukannya sebagai penyebab meletusnya perang Jawa sangatlah besar Saya Nawati Molana akan menjelaskan materi tentang perang Bali Jadi, Belanda menyejakan kaki ke Indonesia pada tahun 1595 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman Namun, dalam kedatangannya itu, pasukan Belanda tidak secara langsung memerangi seluruh wilayah Nusantara di Bali Interaksi yang terjadi antara masyarakat lokal dengan pasukan Belanda baru terjadi pada rentang abad ke-19 Ditandai dengan adanya Perang Bali I Keinginan untuk menetap dan mendirikan di Bali baru dimiliki oleh Belanda pada tahun 1800-an Awal mula pertikaian kerajaan-kerajaan di Bali dengan Belanda Tradisi tawang karang yang sangat merugikan Belanda Sehingga Belanda dikeberatan dengan tradisi tersebut Menurut aturan tradisi ini, raja-raja di Bali punya hak istimewa untuk memiliki atau menyita kapal Mengalami keselakaan dan akhirat terdampar di wilayah kekuasaannya Hak pemilikan tersebut termasuk muatan di dalamnya Pemerintah Hindia, Belanda pun melakukan berbagai upaya agar tradisi yang merugikan mereka tersebut dihilangkan Akhirnya terdapat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Bali untuk menghilangkan tradisi tawang karang Hanya saja tak disangka kalau perjanjian itulah yang menjadi awal mula pertikaian antara kerajaan di Bali dengan Belanda Pada era kerajaan, terdapat beberapa pertempuran besar yang melibatkan pasukan kerajaan di Bali dengan prajurit Belanda Perang-perang tersebut diantaranya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nathaniel Saya Nathaniel Laincolapoli akan menjelaskan materi tentang Perang I Bali, Perang Bali II, Perang Bali III, Perang Banjar tahun 1858, Perang Badung, dan Perang Kelungkung Yang pertama itu ada Perang Bali I, Perang Bali I juga dikenal dengan nama Perang Buleleng Perang ini berlangsung pada tahun 1846 antara pasukan Belanda melawan kerajaan Buleleng Dalam pertempuran ini, Belanda membawa total 40 kapal dan 1280 serdadu Hasilnya, Belanda tidak hanya berhasil menguasai Buleleng dengan ibu kotanya, Singaraja Kerajaan Karangasem juga takluk Benteng kemudian mendirikan benteng di Buleleng Yang kedua itu ada Perang Bali II Perang Bali II dikenal pula dengan nama Perang Jagaraga Masanya itu ada 1848 sampai 1849 satu tahun ya Dalam pertempuran ini, pasukan Belanda melawan pasukan kerajaan Karangasem yang dipimpin Igusti Ketut Jelantik Dalam pertempuran ini, Belanda mengalami kekalahan Yang ketiga itu ada Perang Bali III Perang ini dikenal dengan sebutan Perang Kusambah Berlangsung tahun 1849 setelah Perang Bali II ya Dalam pertempuran ini, Belanda berhasil membunuh Raja Buleleng dan Igusti Ketut Jelantik dari Karangasem Belanda pun berhasil menguasai Jagaraga Ada Perang Banjar Masanya itu 1858 Pertempuran ini melibatkan pasukan Belanda Melawan rakyat Bali yang dipimpin oleh Njoman Gempol Yang kelima ada Perang Badung Perang Badung yang terjadi pada tahun 1906 Menjadi penaklukan besar yang dilakukan Belanda di Bali bagian selatan Belanda pun berhasil menguasai wilayah Kerajaan Badung Yang keenam Itu ada Puputan Kelungkung Nah ini yang terakhir ya guys Terakhir ada Perlawanan dari Kerajaan Kelungkung Yang dipimpin Dewa Agung Jambe Beliau memimpin sebanyak 200 pengikutnya Berperang sampai penghabisan pada tahun 1908 Melawan Belanda Itulah sejarah yang memperlihatkan betapa giginya berjuangan rakyat Bali Pada zaman Kerajaan Sekian dari saya dan pembahasan selanjutnya Akan dibahas oleh teman saya Yaitu yang bernama Najwa Fitri Setiawan Terima kasih Saya Najwa Fitri Setiawan Akan menjelaskan materi Tentang Perang Banjar Strategi Perang Banjar Dan benteng-benteng pertahanan Yang terkenal di hulu dan hilir TW Jadi Perang Banjar Barito Atau Perang Kalimantan Selatan Adalah Perang Perlawanan Terhadap Penjajahan Kolonial Belanda Yang berlangsung antara tahun 1859 sampai 1905 Yang terjadi di Kesultanan Banjar Yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Lalu ada Strategi Perang Banjar Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari Menggunakan Strategi Perang Gerilya Dengan membuat kerajaan baru di pedalaman Dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan Semangat perlawanan dari Persatuan Rakyat Banjar dan Dayak Diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui ikatan pernikahan Ikatan tersebut melahirkan status Pegustian dan Tumenggung Yang menjadi sarana pemersatu dan solidaritas Banjar Dayak Menghadapi Belanda Selanjutnya ada benteng-benteng pertahanan yang terkenal di hulu dan hilir TW Yang pertama benteng gunung sulit Yang kedua benteng guyu Yang ketiga benteng bayan begok Yang keempat benteng liang umbung Yang kelima benteng pangin Yang keenam benteng tako dekat perbatasan kutai Yang ketujuh benteng bamunan Yang kedelapan benteng terumbang Untuk pembahasan yang selanjutnya Akan dijelaskan oleh rakan saya Yaitu Amara Ayu Carlina Pembahasan selanjutnya Yaitu Tokoh Rakyat Banjar Dari sebelah kiri ada Pangeran Hidayatullah Pangeran Antasari Aling Tumenggung Antaludin Yaitu pemimpin benteng gunung madang Tumenggung Surapati Singapati Tumenggung Singapati Raden Mas Warganata Mas Anong Demang Lehman Panglima Bukhari Tumenggung Jalil Yaitu pemimpin benteng tundakan Baru Bahinu Panembahan Muhammad Said Panglima Batur Panglima Umbung Panglima Wangkang Penghulu Muda Penghulu Rashid Penghulu Suhasin Raden Jaija Yaitu kepala pulau Petak Hilir Tagap Obang Pambakal Sulil Yaitu pemimpin berjuangan Di Sungai Kapuas Murung Muhammad Seman Kiai Sutakara Yaitu pemimpin benteng Martagiri Tapin Sutakarsa Yaitu pemimpin benteng Pamaton Tatas Muning Pangeran Citra Kusuma Yaitu pemimpin benteng Gunung Jabuk Pangeran Singaterbang Yaitu pemimpin benteng Tamiang Layang Telang Kiai Rasa Pati Yaitu pemimpin benteng Gunung Pamaton Tumenggung Arya Pati Yaitu kepala Dusun Hilir Temenggung Kartapata Yaitu pemimpin benteng Terumbang Hilir Tewe Ratu Zaleha Wulan Jihad Yaitu pejuang wanita Dayaknya Tumenggung Gamar Pangeran Miradipa Yaitu pemimpin benteng Tundakan Baruh Bahinu Pangeran Syarif Umar Yaitu ipar dari Pangeran Hidayatullah Tumenggung Naroh Haji Bu Yasin Temenggung Kiai Cakrawati Galuh Sarinah Aji Pangeran Kusumanegara Panglima Unggis Panglima Sogo Panglima Batu Belot Damung Sayu Yaitu kepala suku Dayak Maanyan Kapung Mangantis Patih Gang Sarmas Yaitu kepala suku Dayak Taboyan Gusti Buasan Pejuang dari desa Marindi Haruai Tabalong Gusti Berakit Yaitu cucu Pangeran Antasari Panglima Amir Dan Panglima Usup Yaitu pejuang dari suku Aceh Pangeran Perbatasari Pangeran Muhammad Aminullah Yaitu menantu Pangeran Prabu Anum Antung Durrahman Kusti Adjil Kiai Sari Kota Don Kepala Distrik Mengergasari Haji Butaher Amuntai Tagap Kundi Sampi Tumenggung Jindan Putri Bulan Aluh Idut Habib Ali Yaitu pemimpin Arab Kelimatan Barat Panglima Mat Narung Dari Putus Sibau Panglima Wangkang Tamanggung Awan Tumenggung Silam Tamanggung Balere Tamanggung Ecut Raden Sahidar Raden Timbang Panglima Kumis Baja H.M. Amin Panglima Bitik Bahe Dari Lanjas Damang Durung Dari Pedre Damang Layu Dari Jingah Tamanggung Danom Tamanggung Angis Dari Montalat Rajen Joyo Panglima Inti Upeng Tamanggung Jadam Dari Sungai Tewe Panglima Bahi Tamanggung Lawas Dari Sungai Lahe Pembekel Melinkan Dari Lanskap Karau Gusti Umar Gusti Laun Tomonggong Mangkosari Tomonggong Genting Tomonggong Tondam Haji Matarip Tewong Singa Atau Kepala Kampung Sangirwasi Dan Jar Juragan Kaot Alias Raden Jaja Anum Sambang Atau Sultan Kuning Raden Naun Gelar Raden Mas Jaya Kusuma Basah Gelar Temenggung Mangku Negara Untuk selanjutnya Setelah kita mengetahui Nama-nama Toko-toko Rakyat Benjar Berikut ini adalah Nama-nama Dari Toko Pihak Konya Belanda Seperti yang Anda lihat pada video ini Ini adalah nama-nama yang memihak Konya Belanda Ada sekitar 24 orang Dari ada Gustus Johannes Andresen Jody Federer Kulamborel Sampai ada Haji Kuit Mereka adalah Toko pihak Konya Belanda Pada saat Perang Benjar Dari sekian banyaknya Toko pihak Konya Belanda Dan Toko Rakyat Benjar Yang jumlahnya bisa saja tidak terhitung Ada 10 Toko Perang Benjar Yang paling pengaruh Atau bisa dibilang Paling terkenal Dari Perang Benjar tersebut Yang pertama Ada Pangeran Hidayatullah Lalu ada Pangeran Tasari Ada Demaleman Ada Tumunggung Surapati Tumunggung Abdul Jalil Penghulu Rashid Panglima Wangkang Sultan Muhammad Seman Panglima Batur Dan yang terakhir Ada Ratu Jaleha Mereka adalah Orang-orang yang paling berpengaruh Pada saat Perang Benjar Next Tentang medan perang Saat Perang Benjar Yaitu berada di sekitaran Daerah Kalimantan Selatan Dan sebagian Kalimantan Tengah Termasuk di daerah Sungai Baruto Lalu bagaimana dengan Akhir Perang Benjar Akhir Perang Benjar Dikarenakan Memangnya Kekuatan Rakyat Benjar Dan Persenjataan Yang kurang memadai Selain itu Dikarenakan juga Beberapa pemimpin Perang Benjar Bubur di medan perang Dan Ada juga Beberapa yang Tertangkap oleh Pihak Komen Belanda Seperti Pangeran Hidayatullah Namun Perjuangan mereka Tetap berlanjut Yang dipimpin oleh Gusti Mad Seman Gusti Acil Gusti Mehmet Arsyad Dan Antung Duhraman Oleh pemimpin-pemimpin tersebut Rakyat-rakyat Benjar Masih bergerilnya Dengan sesekali Melakukan serangan Kepada Belanda Sampai awal Abad ke-20 Untuk Pembahasan selanjutnya Akan dibahas Dan dijelaskan Oleh rekan saya Yaitu Erna Saya Erna Wati Mulana Akan menjelaskan Materi tentang Akibat perang Yang pertama Bidang politik Daerah Kalimantan Selatan Dikuasai sepenuhnya Oleh pemerintah Kolonial Belanda Dibubarkannya Negara Kesultanan Banjar Yang kedua Bidang ekonomi Dikuasainya Tambang batu bara Dan pergabunan Di daerah Kalimantan Selatan Sekian presentasi kami Kurang lebih nyamuk Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih